Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan analisis coin yang sudah teman-teman vote ya di channel telegram saya. Oke, kita akan mulai dulu dari Cardano ya. Cardano kita bisa perhatikan, dia baru saja breakout dari all time high yang ada di sekitaran 2,3 dollar ya. Dan setelah dia breakout, saya mengespektasikan adanya kenaikan lanjutan ya. Seharusnya kita masih bisa naik. Targetnya saya bisa ukur dengan Fibonacci. Jadi untuk targetnya sendiri, biasanya harga akan cenderung berhenti di area 1,272 extension atau di setara 2,87 dollar. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ada di area 3,38 ya. Nah ini juga area penting. Jadi untuk saat ini saya mengespektasikan Cardano bisa naik ke dua area ini. Nah harusnya sebelum smart kontraknya, jadi area tersebut bisa dicapai ya. Jadi kalau di crypto biasanya kita buy on rumor dan sell on newsnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat Cardano. Sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame kecil kalau diperhatikan ini dia masih cukup strong ya. Jadi kita masih bisa ekspektasikan adanya kenaikan dalam beberapa candle ke depan. Nah ini merupakan view saya buat Cardano. Jadi buat teman-teman yang udah ketinggalan sebenarnya masuk di area sekitaran 2,3 dollar ini bisa dikatakan cukup bagus ya. Karena dia baru saja break out dari all time high-nya. Tapi pastinya kalau teman-teman mau coba entry harus disesuaikan dengan resiko teman-teman ya. Kalau saya pribadi trading plan-nya mungkin akan masuk di area sini dengan stop loss minimum di sini. Dan TP-nya ada di area sekitaran sini. Jadi untuk risk to reward-nya 1,5. Oke, jadi itu trading plan yang bisa dimanfaatkan buat Cardano. Oke, seperti itu buat Cardano. Selanjutnya saya akan bahas koin SRP. Oke, jadi ini merupakan chat dari SRP ya. Kemarin saya sudah sempat analisis menggunakan Elliot Wave di channel telegram saya. Di mana saya katakan ini kita ada potensi berada di dalam satu wave 3 yang besar ya. Dan wave 3 yang besar ada potensi N di area sekitaran 1,65 dollar. Nah, setelah harga menyentuh area sini saya akan ekspektasikan adanya pembentukan wave 4-nya. Baru kita akan naik kembali ke wave 5. Nah, untuk saat ini kalau saya perhatikan SRP sedang berada di wave 4 kecilnya. Kalau kita pelajari Elliot Wave, dalam satu wave besar akan dibagi 5 wave kecilnya. Jadi yang saya perhatikan saat ini kita sedang di wave 4-nya menuju ke wave 5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat road map-nya SRP selanjutnya. Jadi selanjutnya saya masih ekspektasikan adanya kenaikan minimum sampai ke area 1,65 dollar. Oke, sekarang kita akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil, ini sudah mulai ada pembentukan dari higher low, higher high. Oke, dan potensinya kita akan membentuk higher low lagi. Setelah itu kita akan retest ke area resisten ini. Okay, resisten terdekat ini perlu kita perhatikan di 1,3 dollar. Kalau kita berhasil lagi breakout dari area 1,3 dollar ini, maka ada potensi yang cukup besar kita bisa naik ke area 1,65. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin SRP ya. Selanjutnya saya akan bahas koin Avax. Oke, untuk koin Avalance ini sebenarnya saya juga sudah bagikan ya di klub kelas saya. Di mana saya katakan kalau ada potensi kita bisa kejar ke area resisten, area merah ini. Dan saat ini kita sudah cukup dekat ya ke area tersebut. Dan menurut saya harusnya kita akan reject dari area tersebut. Karena ini merupakan area di mana multiple rejection terjadi. Jadi saya akan ekspektasikan adanya rejection juga di area tersebut. Nah, rejection yang saya ekspektasikan mungkin bisa minimum ke area sini ya, 32,5. Jadi kita bisa melihat adanya rejection kembali ke area sini. Setelah itu baru melanjutkan kenaikan. Nah, itu skenario idealnya. Tapi bisa saja koreksinya melebihi target minimum ini. Kita bisa saja turun ke area yang lebih rendah. Kalau saya cari support berikutnya ada di sekitar 25. Jadi ini ada 2 area yang patut kita perhatikan ya untuk supportnya. Dan untuk resistance-nya, kalau kita berhasil breakout dari area 38 dollar ini, maka ada potensi kita bisa melihat resistance all time high ini di retest. Jadi itu ya skenario buat coin AVAX. Nah, untuk di futures mungkin kita bisa sedikit memanfaatkan opportunity ya targetnya sampai ke 38. Tapi ini hanya untuk short term trading ya. Tapi sekali lagi untuk resikonya harus diperhatikan juga. Oke, seperti itu buat coin AVAX. Selanjutnya saya akan analisis coin wave ya. Oke, kalau diperhatikan wave juga melakukan impulse yang cukup bagus ya. Di mana kalau saya perhatikan saat ini mungkin potensi kita juga berada di wave 4 menuju ke wave 5. Untuk target wave 5-nya kita bisa ekspetasikan harga bisa naik ke area sini. Nah, ini merupakan area sekitaran 30,7 dollar. Dan saat ini kalau kita perhatikan dia lagi berada di wave 4-nya. Selama dia masih berada di side wave ini, maka kita masih bisa katakan wave 4-nya belum berakhir. Tapi kalau dia sudah breakout, maka ada probabilitas yang cukup besar untuk kita melanjutkan kenaikan ke 30,7. Nah, jadi kurang lebih seperti itu buat coin wave. Sekarang saya akan coba perhatikan di time frame kecilnya. Oke, di time frame kecil kalau diperhatikan ini ada satu trend line yang bisa saya gambarkan. Dan saat ini dia sudah berhasil keluar dari trend line tersebut. Yang artinya berpotensi melanjutkan kenaikannya. Nah, ini sebenarnya juga bisa saya katakan sebagai pattern dari inverter hand shoulders. Untuk targetnya sendiri itu sepanjang range yang ada di sini. Jadi ada di area resistance 26,8. Nah, ini ya yang patut kita perhatikan untuk area resistance wave selanjutnya. Oke, seperti itu ya buat coin wave. Selanjutnya saya akan bahas coin algo. Oke, untuk coin algo kalau diperhatikan saat ini kita sudah berada di area resistance daily-nya. Dan kalau kita gagal bertahan di atas area resistance ini, maka ada potensi rejection bisa terjadi kembali. Tapi ada good news juga ya, di mana kita berhasil breakout dari area resistance ini. Ini merupakan petanda yang cukup bagus ya. Kalau ada potensi, algo bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi yang perlu kita perhatikan saat ini adalah breakout dari area resistance ini ya. Kalau harga bisa breakout dan close di area resistance ini, di time frame daily, maka ada potensi kita bisa naik kembali ke area 1,3 dolar. Nah, ini bakal menjadi target saya selanjutnya buat coin algo. Dan selanjutnya kalau kita juga berhasil breakout dari 1,3, maka kita berpotensi untuk naik ke area sekitaran 1,5. Nah, jadi itu dua target yang patut kita perhatikan. Tapi sebelumnya kita harus bisa breakout dulu dari area merah ini. Nah, seperti itu buat coin algo, selanjutnya saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, buat time frame yang lebih kecil, kalau diperhatikan saat ini saya bisa tarik Fibonacci dari high ke low yang sebelumnya. Dan saat ini kita sudah berada di area 1,618 Fibonacci extension, jadi mungkin kita akan ada rejection dulu. Bisa saja retest kembali ke area trend line yang ada di sini, setelah itu baru lanjut naik. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat sideways to down-nya, sampai ke area 1,03, 1,04. Di sana baru ada potensi kita reverse kembali. Nah, itu analisis saya buat coin algo, jadi untuk saat ini saya akan lebih menunggu sampai ke area sini sebelum entry. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat coin algo, selanjutnya saya akan analisis coin GRT. Oke, GRT kalau kita perhatikan juga breakout hari ini cukup bagus ya, di mana dia berhasil breakout dari area 0,97 ya. Dan kalau diperhatikan matchnya dia akan mengejar area resistance yang ada di sekitaran sini. Nah, ini merupakan 1,2 dolar ya, di sekitaran sana. Jadi sebenarnya masih ada potensi buat coin GRT ini. Dan kalau saya coba tarik satu trend line-nya dari sini. Nah, ini kita bisa perhatikan saat ini GRT juga sudah berhasil breakout dari area trend line kuning ini. Dan kemarin sempari tes, setelah itu baru melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan sampai ke area 1,2 dolar. Harusnya ini bisa dicapai dalam beberapa hari ke depan ya, jadi ada sedikit opportunity. Nah, untuk strategi entry-nya sebenarnya kita bisa coba entry di sini dengan target profit di area sekitaran sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya buat GRT, sekarang saya akan coba perhatikan di time frame yang lebih kecil. Oke, buat time frame yang lebih kecil, ini uptrend-nya masih cukup kuat kalau saya coba tarik Fibonacci dari area sini. Ini bisa diperhatikan ya, next-nya dia mungkin bakal kejar ke area sekitaran sini dulu. Area ratio 2, kalau dia berhasil baru ada potensi kita bisa naik kembali ke area 1,18. Nah, jadi kurang lebih view saya buat GRT masih tetap akan up dengan target di garis kuning ini dan area merah ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya buat koin GRT. Dan yang terakhir saya akan bahas koin EOS ya. Oke, ini merupakan koin EOS ya. Kalau kita perhatikan, koin EOS ini recover-nya belum begitu besar. Dan ini juga cukup menarik, di mana dia baru saja pre-out dari area trendline-nya dan berhasil retest di area trendline ini. Nah, ini merupakan petanda yang cukup bagus, di mana kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan ya. Ditambah lagi semalam ada 1 candle engulfing yang menunjukkan kalau kemungkinan besar kita bisa melihat kenaikan lanjutan. Nah, untuk target paling dekatnya kita bisa ekspektasikan harga naik sampai ke area sekitaran 6,28, kemudian 6,7 dolar. Jadi saya punya 2 target buat koin EOS ini. Nah, tapi untuk koin EOS ini kita juga harus lebih sabar ya, karena pergerakannya memang lebih lambat. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya buat koin EOS. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mau request koin lain, bisa langsung tulisnya di kolom komentar. Mungkin beberapa akan saya coba analisis melalui telegram saya. Jadi buat yang belum join, bisa join. Oke, jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.